Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro disini saya mau memberikan sedikit pengalaman ya Motor Viz Air kemarin sering ada pertanyaan motornya gak mau digas maunya dicuk terus padahal karbon normal pengapian normal Contohnya motor ini ya, motor ini tuh susah hidupnya lihat ya Saya starting, gak akan mau hidup Digas, gak digas, ya ini saya gas, gak digas juga gak mau hidup, susah Kecuali gini, saya cuk tutup gini Nah, kalau gini dihidup, tapi nanti mati kalau kita gas Nah, mati lagi, harus kita cuk terus gini, tangan itu harus ditutup terus Coba lagi ya, kayak gini, gak akan mau hidup Nah, mati lagi kan Coba lagi ya Kita gas, nah mati Nah, dia akan mati Lihat ya Nah, sekarang kita coba cuk gini ya Kang Pro Kalau misalkan kita cuk tutup, motor langsam normal, berarti kan karburator itu kan berfungsi dengan normal Hanya saja, biasanya motor ketika motor itu maunya dicuk, itu biasanya gini Kang Pro Kayak motor bahan bakarnya mau habis, ya kan Dia memerlukan banyak bahan bakar Nah, terus Nah, terus ketika ada kebocoran, misalkan kalau motor mempatak itu di bagian klat, di bagian ruang kompresi lah yang jelas itu ada kebocoran dia juga harus dicuk Nah, jadi kita coba motor ini Nanti dicuk gimana Nah, kalau saya cuk gini, dia mau hidup Kang Pro Nah, kayak gini ya, dia mau langsam terus Kalau saya cukup kayak gini Ya kan Dia mau hidup, tapi kalau saya buka gini langsung mati Baru ngecuknya harus tutup total kayak gini Maksudnya sedikit aja udara yang masuk Saya buka sedikit gini, dia mati nanti Saya lihat ya, perhatikan ya Apalagi kalau saya tarik, lihat gini Nah, langsung mati Kayak Sewak di karburator itu kayak Kayak kurang bahan bakar gitu Padahal karburator, kalau kita buka Isi mangkuknya itu standar aja Permalasan kayak gini sering terjadi di motor 2 tab Yang paling sering terjadi itu di bagian membran Melar, bisa Terus sama sil karter Kalau sil kanan, itu bisa kita deteksi dengan cara membuka Buka Bout Oli, ya Kalau bot olinya Itu isi olinya itu standar Enggak nambah, enggak banyak Enggak ada oli samping yang masuk Enggak bau wangi oli samping Berarti kemungkinan normal aja Ya Tapi olinya tambah banyak Berarti sil krek as yang bagian kanan sini Berarti bocor Ya, bisa juga terjadi karena Piston beret ataupun ring aus juga bisa Ya, untuk kasus motor ini sendiri Ininya Olinya itu sudah saya buka normal Enggak ada apa-apa Cuman di bagian sini saya Kemungkinan Apa ya Mengira ya maksudnya Kemungkinan menurut saya itu Kemungkinan palingan di bagian sil bagian sini Kemungkinan udah bocor atau udah tua lah Udah aus Karena motornya seperti ini Lama-kelamaan sil itu kan kering ya Kang Bro Kering terus berputar Biasanya silnya itu akan mudah Mudah rusak Jadi Apalagi motor ini kan umurnya Sudah puluhan tahun Dan belum pernah ganti sil Jadi kita Buka aja Nanti kita cek silnya Biasanya udah ketahuan dari secara fisik Ya, walaupun dia masih kelihatan nutup Kalau silnya udah Fisiknya udah jelek Biasanya itu Kurang Gini Wes Loh Wes Kayak Rondo Gitu ya Sokanya Saya akan buka di bagian sininya ya Ini kita akan buka Pakai obeng Obeng ketok Dari sininya Kalau buka ini Kalau kita tahan di sini itu nggak bisa ya Karena posisi ini bulat Ini bulat Jadi kita bisa ganjel di bagian sini Biasanya kendor Nah ini kita bisa ganjel di dalam sini Pakai tambang Atau pakai Kalau saya gini yang bro Gini bisa Nah Pakai kunci L gini Kalau saya ya Nah ini saya masukkan gini Masukkan terus ya bengkok kan gini Nah ini kan kunci L udah masuk Terus kita putar Sorry Gini Ini untuk mengganjel piston Atau mengganjel kompresi Wah ini tangan yang satu megang HP yang satu Nah terus kita kendorin sini Nah ini kan akan piston akan naik Pas di ujung langkah kompresi ya Dia keganjel oleh ini Ya kan Dia akan keganjel oleh si kunci L Ini pistonnya akan berhenti Terus ini kita bisa putar Nah Kayak gini Nah Ini cara saya Untuk caranya Setiap mekanik mempunyai cara yang Beda-beda Terus Kita bisa ambil lagi Nah Kayak gini Kita buka sini Karena saya ini gak pakai tripod apa Masih saya skip aja untuk pembongkaran ini Bagian Sepulnya gini Kita cabutin Gampang aja Ini warnanya sama Jadi dari sini hijau Ya sini hijau Dari sini merah ya merah Kayak gitu Gak ada perubahan Jadi kita masangnya sesuai warna Pemula pun Bisa Gitu ya Nah Kita tinggal masukkan obeng ketok sini Nah Dan buat teman-teman Yang punya motorbis air Apabila Obeng Ini ya Obeng di bagian sini Udah jelek dikit Langsung diganti aja Dan usahakan pakai yang original Kalau gak ori Nanti diketok Melewat Susah Karena di bagian dalam Itu gak bisa dibattle Ya Jadi baut Atau obeng Untuk motorbis air Yang jenis sebelah kiri Kalau sebelah kanan Masih mending Sebelah kiri Itu usahakan original Dan mata daripada obeng itu Usahakan masih bagus Oke Saya akan buka dulu ya Nah ini udah saya buka Tutup Bagnya Jadi kita tinggal buka sini Terus buka ini Pakai tracker Tracker VCR ya Khusus karena VCR itu trackernya Setau saya belum Ada persamaannya Karena trackernya Panjang sendiri Asnya lihat Sepanjang ini Sisanya Kalau motor lain kan Mepet ya Derat itu mepet Dengan ini Jadi trackernya pendek-pendek Kalau VCR panjang Ya Please Kita langsung buka aja Nah Nah Trackernya Sorry Sealnya di belakang sini ya Kang Bro Di belakang Nah Di belakang ini Nah Kita harus buka Ketiga Beng ini Nanti ada sealnya Nah ini sealnya Kang Bro Nah Ya Ini kan kelihatan kan Secara fisik kan Masih bagus ya Sealnya ya Kelihatan ya Secara fisik masih Rapat bagus Ya kan Tapi Ada tapinya Walaupun secara fisik bagus Tapi kelihatan Disini Kang Bro Disini nih Ada basah-basah Nah ini loh Basahnya itu nggak banyak Nah kayak gini Harusnya Kalau sealnya ini Bagus Itu kering kayak gini Ya contohnya kayak seal shock Kayak gini Kalau seal shock itu Basahnya dari awal Maksudnya Baru-baru Bocor Seal shock itu Ada kelihatan basah Cuman kalau udah parah Dia akan rewes-rewes Kesini Nah sama kayak ini Kalau awal dia cuman Gini aja Nah Kalau kita oles pakai tangan Kelihatan basah Tapi Lama-kelamaan Dia akan Dewes Kalau sudah basah Di sekucur sini Di sekililing sini Berarti udah parah Ya Ini secara fisik Kelihatan normal Nah Tapi kita nggak tahu Di bagian yang Dalam sana Ya Kita akan Buka Ini bukanya Dicongkel aja pakai objek Set gini Ataupun Bisa menggunakan Biasa teman-teman yang lebih Hati-hati itu gini Ada Apa ya Ya kayak gini Nah muru kayak gini Apa ini namanya Yang tajem Ini kan tajem ya Ujungnya Ini kelihatannya Nah ini kan tajem Nah yang tajem itu Tancepin kesini Diobengin ke Ksilnya Nanti ditarik gini Cetut kayak gitu Bisa juga Nah ini secara fisiknya Kang Bro Nah jadi ini yang Dari sini Sebelah sini Ini tadi ya Saya congkel ternyata Saya congkel dikit Karetnya langsung ambiar Untuk yang di bagian sini Kalau sini Menurut saya masih Maklum Karena tadi saya congkel Yang sebelah sini Ini yang bagian dalam Nah ini Tidak saya apa-apakan Ternyata di bagian dalam Ini udah Rusak Harusnya kan Kayak gini loh Ini sama ini sama Nah kayak ini Nah Harusnya kan Masih bagus kayak Kalau masih bagus ya Saya coba ya Nah ini yang masih bagus Nah Nah tadi yang di bagian dalam ini Nah ini Anggaplah ini bagian dalam kayak gini Ini sudah Bagian tengahnya ini udah gak ada Udah lepas semua Walaupun tadi kita lihat secara fisik bagian sininya Masih ada tengahnya gini ya Tadi ya Nah untuk pemasangan sendiri Ini di bagian luar sini ya Kang Bro Di bagian sini yang seperti ini Yang ini loh Ada kayak kupingnya ini Nah ini kan ada kayak kupingnya Ada kupingnya Tiga ini Ini gak ada Nah Ini yang bagian dalam Nah ini juga ada tulisannya Ini yang sebelah sini Outside di bagian sini ya Sudah tulisannya offset Outside ya Lihat ya Nah Ya kan Outside Nah untuk yang original kayak gini Kang Bro Ini nomernya Kalau anda penasaran Nomernya ini 2548 Atau 2547 juga bisa Cuman kalau 8 ininya lebih tebal Ya Jadi kita pasang Tapi jangan lupa dikasih Lem biar lebih rapat Kalau gak ada lem juga gak apa-apa Gak dikasih lem Cuman alangkah bagusnya dikasih lem paking ya disini Karena yang lama juga ini ada lemnya Oke Oke ya Kita pasang dengan secara metode kayak gini ya Yang ada telinganya tiga ini Nah ini Atau yang ada tulisannya ini Cebelah sini Yang ini sebelah dalam Dua-duanya ada pairnya Ya Oke Kita pasangnya gak usah susah-susah Kang Bro Kita pasang gini aja Ini masukkan Ya ini masukkan seperti ini Gak usah dipukul-pukul Ini pasang gini aja Yang posisi ininya Nah terus Baut tiga ini Dikencengin Nah nanti dia masuk sendiri Seluruh-seluruh sendiri Menyesuaikan dengan ini Ya Gitu aja Oke Saya akan Bersihkan dulu lap-lap sini Nah ini kita lem ya Kang Bro Soal lem selera ya Kang Bro Anda bisa pakai lem tribun Bisa pakai sealer Itu terserah hebat Kalau saya ini pakai sealer Sealer itu ketika kering Jadinya kayak karet Kalau tribun dia mengeras Dan kalau tribun itu Ketika kita lem gini Langsung cepet-cepet Harus kita pasang Ya Kita pasang di Area sini ya Kayak gini Kita pasang gini aja Nah Kalau udah seperti ini Kita pasang gini aja Nah Kayak gini aja Kang Bro Jadi kita Langsung gini aja Nah Nah Kita baut Sorry Kita pasang gini aja Terus kita Kencengin Gitu aja Kang Bro Gak usah di Gak usah di Gak usah di Apakan ya Gak usah dipukul-pukul Nanti dia masuk sendiri Ini terdorong oleh platnya Oke Nah Gini ya Kang Bro Kita langsung kencengin aja Gini Cul Gini Nah Kita Langsung kencengin gini aja Ini tuh sudah masuk udah lurus Nah Yang penting ketiganya Kenceng semua Insya Allah Aman Nanti kita Cek Nyalakan ya Gimana nyalanya Apakah seperti tadi Harus dicuk full Atau Udah Gak usah dicuk Sudah nyala Oke Kita aja dulu Ini kita pasang kembali Perangkat Seperti Ini Kiki bonbainya Terus Magnit Dan lain-lain ya Oke Saya ketok dulu ini Biar kenceng ya Nah Ini kita pasang Oke Kita pasang Penahannya Penahan ininya Nah Ininya Ininya Sebenarnya Sebenarnya Kalau gambarnya goyang-goyang Agak membingungkan Karena Ini saya pakai HP Enggak pakai tripod lagi Gambarnya maklum lari-lari Nah Terus kita pasang Nah Nah Kita pasang ini Ya Sorry Apa Eh Magnitnya Ini Macet ya Kang Bro Nah itu Saking lamanya Enggak digunakan Ini macet Semua pelornya Jadi Kita gerakin Kayak gini ya Nah Kesini Kesini Kita langsung Tutup terus Pasang ya Oke Kang Bro Sudah saya kencengin Belum saya pasang businya Kalau untuk Pemasangannya Tadi Ya sama aja Kita ganjal pakai kunci L lagi Kalau guru saya Dulu bikin kayak gini Busi Ditambahin Baut 14 Ya sekitar 2 cm Gini Atau 3 cm Terus di last Jadi Ada memang busi untuk Nahan Jadi dia masukkan gini Businya Kencengin Udah Kita tinggal putar sini Sudah ketahan Dia nahannya pakai busi Busi Tapi disambungin Baut Oke Nanti kapan-kapan lah Saya bikinkan Oke Kita pasang dulu ya Nanti kita Pasang kabelnya Kita coba nyalakan Nah Oke Kang Bro ya Ini sudah saya pasang Sealnya tadi Sekarang kita coba Kita coba nyalakan Tapi ini belum Saya setting apa-apa ya Di bagian karbunya Nah Nanti di bagiannya Oh ini ada Coba kita nyalakan Nggak usah saya cok ya Coba ya Ini saya pindah tempat Nah Coba ya Saya cok Langsam Iya kan Coba Kita putar-putar setelanya Oh setelanya ini Ini boros Kang Bro Coba kita naikkan Mau nggak naik Nah ini setelanya Rada nggak Ngaruh ini Dibuka masih nggak Nggak mau teriak Kang Bro Coba saya putar ya Agak jauh ya Nah nggak mau teriak Nah ini kayaknya Pterkitnya Pterkitnya mungkin Minta ganti Kalau mentok Dia mau mati Tapi kalau dibuka Ketengah putaran ke atas itu Nggak Pengaruh Pengaruh Coba gas ya Coba gas ya Sip yuk Coba saya matikan Coba Nyalakan lagi ya Nggak usah di gas-gas gini ya Terang-terang langsung Kang Bro Oke ya Nah ini motornya udah jadi Kang Bro Jadi Ini motor saya sendiri Nah jadi Ini udah jadi Biasanya gini Kang Bro Ada juga penyakit VCR Kalau rusak di bagian membran Atau ring Atau di seal Itu gini Kang Bro Ada yang kayak gini kasusnya Nah ini kan ada karet sambungannya Ketika dipasangi karet gini Dia mau hidup mau digas Tapi kalau karetnya dibuka gini Digas itu Mau mati Melepek kayak gitu Kalau karet dipasang Itu digas enak Ada yang kasusnya Seperti itu juga Kalau kerusakan di bagian seal Atau membran Atau ring Pokoknya di bagian kompresi Oke ya Itu aja dulu Semoga videonya bermanfaat Bila ada salah-salah Dalam tutup atas Ya maaf yang sebesar-sebesar Assalamualaikum wr. wb